Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, Topandri, menyebut banyak calon anggota legislatif yang melakukan kampanye tanpa memberikan surat pemberitahuan kepada KPU. Bahkan, parahnya dari 15 partai politik yang bertarung pada pemilu 2019, hanya ada satu parpol yang aktif memberikan surat pemberitahuan ketika berkampanye. Semakin mendekati masa pencoblosan pemilihan umum 2019, sejumlah calon anggota legislatif yang bertarung memperbutkan kursi wakil rakyat kemudian gencar belusukan dan mensosialisasikan program-program unggulannya kepada masyarakat. Masa kampanye pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 sudah dimulai sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. Namun sayang selama masa kampanye berlangsung, KPU Kota Lubuklinggau menyebut jika banyak caleg yang tidak memberikan surat pemberitahuan kegiatan kampanye-nya kepada KPU. Ketua KPU Lubuklinggau, Topandri, mengatakan, Dari 15 partai politik yang ikut pada pemilihan umum 2019, hanya ada satu partai politik yakni Perindo yang aktif memberikan surat pemberitahuan kepada KPU terkait kegiatan kampanye-nya. Pemberitahuan surat kampanye tersebut untuk menghindari sekaligus meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, akibat adanya gesekan antar pendukung. Disosialisasikan kepada caleg, selama ini rupanya mungkin kurang disosialisasikan oleh KPU-nya sebelum kami, seharusnya caleg itu kalau kampanye harus memberikan surat pemberitahuan kepada KPU. Ini yang baru memberikan surat pemberitahuan kampanye, hanya partai peri. Didencanakan akhir Februari ini, KPU Kota Lubuklinggau akan menggelar rapat koordinasi dengan calon anggota legislatif untuk mensosialisasikan mengenai teknik pencoblosan dan pentingnya memberikan surat pemberitahuan kampanye.